Intro Wah, Ijo Royo Royo guys, bukan sawah, pepohonan, apalagi hulk guys. Ini ijo-nya ijo klepon. Hahaha Eh, tapi kok bentukannya kayak bolu ya? Hmm, dalam dunia perkulineran, semua emang bisa dimodif guys. Bebas, emangnya muka aja yang bisa dimakeover. Klepon juga bisa kale. Eh, ada klepon kek dan nastar klepon. Duh, gimana cara makeovernya ya? Tenang guys, ntar lagi dikasih tau kok. Hahaha Guys, klepon kek merupakan salah satu olai klepon kekinian yang dibuat dari sejumlah bahan. Hingga menghasilkan kek yang cantik bingit, tapi tetep ada cita rasa kearifan lokalnya. Pada dasarnya, klepon kek ini memang merupakan jenis bolu ya guys. Nah, di tangan mbak indah inilah, klepon kek terus dikembangkan sekitar satu tahun belakangan. Buat kalian yang penasaran seperti apa proses pembuatannya, Jus guys! Terdiri dari sejumlah bahan dasar, Seperti tepung ketan, gula pasir, telur, unti atau campuran kelapa parut dan gula aren, Parutan gula aren, perisa, kelapa parut, dan campuran margarin dan santan. Cara bikinnya gak susah kok guys. Tinggal masukkan gula pasir, telur, dan campur hingga rata ya guys. For your info nih, dalam mengaduk adonan kue, ada teknik tertentu yang dilakukan. Kayak adonan klepon kek ini, yang menggunakan teknik pengadukan dengan sistem balik. Adonan diaduk dari bawah ke atas. Tujuannya, agar protein telur tidak rusak, dan tekstur adonan tercampur dengan sempurna. Oh iya guys, karena tidak menggunakan tepung terigu, klepon kek ini dipastikan gluten free. Lanjut, mix terus adonan hingga berubah kental keputihan. Campurkan tepung ketan, masukkan margarin, perisa, dan terakhir aduk secara manual. Kalau udah, adonan siap untuk dicetak. Siapkan loyang, masukkan adonan, dan kukus selama 15 menit. Angkat klepon kek dan angin-anginkan sesaat. Proses selanjutnya yaitu filling guys. Olesi klepon kek dengan berinti, ratakan unti pada bagian klepon kek, lalu gulung, dan tambahkan perutan kelapa serta gula aden sebagai topping. Tara, klepon kek siap untuk disantap. Untuk rasa sendiri, klepon kek gak cukup jauh berbeda dengan klepon original guys. Hanya saja, tampilan klepon kek lebih menarik dengan potongan kue dan lapisan filling di dalamnya. Klepon kek ini cuma tahan 3 hari pada seruangan guys. Satu loyang klepon kek dibanderol sekitar 60 ribu rupiah aja. Masih terjangkau kan guys? Guys, makin kesini, inovasi yang mengangkatkan rifan lokal, bahan pangan lokal, dan kue-kue tradisional emang makin gencar ya. Semua disulap dengan tampilan yang makin memikat. Jadi selain klepon kek, ada juga kastengel kek, kek es teler, dan masih banyak lagi. Termasuk klepon nastar. Persilangan antara kue nastar dan kue klepon guys. Untuk membuat nastar klepon, bahannya hampir sama ya guys dengan pembuatan nastar pada umumnya. Yang membedain yaitu isiannya aja. Nastar klepon punya isian kelapa parut dan gula aren. Agar bagian filling nastar klepon semakin mantap, bisa ditambahkan daun pandan guys. Selain memberikan aroma khas, daun pandan juga berfungsi sebagai salah satu pengugas selera. Harumnya itu loh, khas banget. Next, proses membuat adonan nastar klepon guys. Campurkan semua bahan jadi satu, kemudian dilanjutkan dengan membentuk adonan. Adonan nastar klepon yang sudah dibentuk, kemudian dimasukkan ke bagian untinya guys. Kalau udah kayak gini, nastar klepon siap dipanggang. Dalam proses pemanggang nastar klepon, dilakukan dua kali guys. Pertama, panggang nastar klepon hanya sampai setengah matang aja. Kemudian olesi dengan kuning telur, beri topping parutan kelepak kering. Lalu oven lagi selama 20 menit dan tunggu hingga matang sempurna. Oh iya guys, nastar klepon ini tahan hingga satu bulan. So, buat kalian yang mau nyoba bikin di rumah, jangan lupa ya kirim-kirim buat tim tau gak sih. Hahaha, ngarep. Terima kasih telah menonton!